Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara-saudara semua khususnya adalah mahasiswa mata kuliah public religion yang berbahagia Kembali bertemu dengan saya Didik Suprianto Untuk sore ini tatap muka kita yaitu tentang pembahasan perhumas Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Saudara-saudara yang berbahagia bahwa sejarah daripada berdirinya perhumas Seperti kita ketahui bahwa berdirinya perhumas itu berawal ketika salah seorang Dari praktisi humas yang cukup terkenal di negara kita yaitu saudara Marajunus Yaitu beliau mengadiri World Public Relation Congress Yang keenam dimana acara tersebut diselenggarakan di jenewa Saudara Marajunus ini orangnya itu sangat semangat sekali Yaitu untuk mewujudkan cita-citanya Maka dia terlibat aktif di berbagai diskusi Pendirian sebuah forum profesi daripada kehumasan Beliau mengadakan pertemuan pertama Itu diadakan di Gedung Wisma Internasional Pertamina Nah gedung itu sekarang dikenal dengan Gedung Persatuan Purnawirawan Angkatan Persenjata Republik Indonesia atau biasa dikenal dengan Gedung Pepabri Yang terletak di Jalan Diponegoro No. 53 Jakarta Di mana seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat pertemuan itu Dihadiri oleh para praktisi kehumasan dari berbagai instansi pemerintah Baik itu dari pemerintahan sipil maupun militer Juga dihadiri dari praktisi kehumasan badan usaha milik negara Maupun swasta ya di luar BUMN itu ada swasta Juga ada para konsultan perhumasan Atau yang ada di negeri kita Pada saat pertemuan pertama itu Mereka langsung menyepakati pendirian organisasi nasional Dan di hari itu juga Pada pertemuan itu Itu menunjuk tiga orang Yaitu Saudara Marah Junus Tommy Graciano Dan Wicaksono Nuradi Untuk mengusulkan nama organisasi Dan merancang anggaran dasar Dari organisasi tersebut Hal ini dikarenakan adanya durungan kebutuhan Akan sebuah forum profesi kehumasan Untuk bertukar pengalaman Demi peningkatan kualitas praktek kehumasan di Indonesia Maka sejak itu Disepakatilah pendirian Sebuah forum organisasi yang diberi nama Perhumas Itu Perhimpunan Hubungan Masyarakat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia Atau biasa dikenal dengan Perhumas Adalah organisasi profesi para praktisi humas dan komunikasi Yang ada di Indonesia Yang secara resmi didirikan pada tanggal 15 Desember 1972 Dimana Perhumas saat itu juga langsung tercatat di Departemen Dalam Negeri Sebagai organisasi nasional kehumasan di Indonesia Dan juga didaptarkan di IPRA Yaitu International Public Relations Association Yang berkedudukan di London Saudara-saudara Kalau kita lihat kiprahnya dari Perhumas selama ini Perhumas ini juga ikut membidani kelahiran dari Federation of Asian Public Relations Organisasi Atau biasa dikenal dengan Vipro Pada 17 Desember tahun 1977 di Kuala Lumpur Perhumas juga terlibat dalam penyelenggaran ASEAN Public Relations Congress di Indonesia Yaitu pada tahun 1981 Dan juga mengadakan FCGE Yaitu Forum for Corporate Government in Indonesia Pada tahun 2002 Saudara-saudara semua Seperti kita ketahuan pertama Bahwa tujuan daripada didirikannya Perhumas Yaitu yang pertama adalah untuk meningkatkan Kemampuan dan keterampilan para profesional Hubungan masyarakat di Indonesia Yang kedua itu adalah untuk memperluas Dan memperdalam ilmu mengenai hubungan masyarakat Sedangkan yang ketiga itu adalah meningkatkan komunikasi Pertukaran informasi dan pengalaman diantara para anggotanya Sedangkan yang keempat adalah untuk menyelenggarakan hubungan Dengan organisasi-organisasi yang serumpun Dengan bidang hubungan masyarakat Itu adalah tujuan daripada Empat tujuan daripada adanya Perhumas di Indonesia Saudara-saudara bahwa kita ketahui semua Bahwa para anggota Perhumas itu sudah sepakat Yaitu untuk membentuk dan mematuhi Kode etik kehumasan yang ada di Indonesia Dimana Perhumas sepakat untuk mematuhi kode etik kehumasan di Indonesia Dan bila terdapat bukti-bukti diantara anggota itu Dalam menjalankan progresi kehumasan Maka ternyata ada yang melanggarnya Hal itu sudah tentu mengakibatkan diperlakukannya Tindak organisasi terhadap pelanggarnya Yaitu para anggota yang melanggar Apa saja kode etik daripada kehumasan di Indonesia Yang pertama adalah di pasal 1 Kalau kita lihat pasal 1 adalah tentang komitmen pribadi Dimana anggota Perhumas harus Yang satu memiliki dan menerapkan standar moral Serta reputasi setinggi mungkin Dalam menjalankan profesi kehumasan Yang kedua anggota Perhumas itu harus berperan setaraan nyata Dan sungguh-sungguh dalam upaya memasarakatkan kepentingan Indonesia Sedangkan yang ketiga adalah anggota Perhumas itu harus menumbuhkan Dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia Yang serasi dan selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Yang kedua itu tentang perilaku terhadap klien atau atasan Gimana dalam perilaku terhadap klien dan atasan Anggota Perhumas Indonesia itu kalau kita lihat di kode etik adalah Yang pertama itu harus berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan Sedangkan yang kedua itu adalah Anggota Perhumas Indonesia harus memiliki dua atau beberapa kepentingan yang berbeda Atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait Itu tidak memiliki dua atau beberapa kepentingan yang berbeda Atau yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait Itu kalau kita lihat di pasal 2 ayat 2 Sedangkan yang ketiga Anggota Perhumas Indonesia itu harus menjamin rahasia Serta menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan Maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan Yang keempat Anggota Perhumas Indonesia harus tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan Yang terendurung merendahkan martabat klien atau atasan Maupun mantan klien atau mantan atasan Sedangkan yang kelima itu dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan Tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun Selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan lengkap Sedangkan yang keenam yaitu Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan Bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya Harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu Atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun Yang mengarah kepada hal-hal yang serupa Sedangkan yang ketiga yaitu pasal ketiga Yang ketiga yaitu adalah perilaku terhadap masyarakat dan media masa Anggota perhumas Indonesia dalam hal berperilaku terhadap masyarakat dan media Indonesia Di pasal tiga ini Harus satu menjalankan kegiatan profesi kehumasan Dengan memperhatikan kepentingan masyarakat Serta harga diri anggota masyarakat Yang kedua anggota perhumas Indonesia harus tidak melibatkan diri dalam Tindak manipulasi integritas Sarana maupun jalur komunikasi masa Yang ketiga tidak menyebar luaskan informasi yang tidak benar Atau yang menyesatkan Sehingga dapat menodai profesi kehumasan Sedangkan yang keempat yaitu Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia Saudara-saudara sedangkan di pasal empat Kalau kita lihat di kode etik perhumas Indonesia Itu adalah perilaku terhadap sejawat Dimana praktisi humas Indonesia harus Satu Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan reputasi Atau tidak profesional sejawatnya Namun bila ada sejawat yang bersalah Karena melakukan tindakan yang tidak etis Yang melanggar hukum atau yang tidak jujur Termasuk melanggar kode etik kehumasan Indonesia Maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas Indonesia Sedangkan yang kedua Yaitu tidak menawarkan diri atau mendesak lain Atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya Sedangkan yang ketiga Yaitu membantu dan bekerja sama Dengan sejawat di seluruh Indonesia Untuk menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik kehumasan ini Saudara-saudara itu adalah Tentang Perhumas Yaitu Perhimpunan hubungan masyarakat Indonesia Sampai disini dulu saudara-saudara semua Semoga bermanfaat Ada kurang lebihnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton